Jadi kita bisa mulai looping dulu, habis itu, sekali aja. Bisa, bisa. Terima kasih. 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 Dan ini kita harus lihat sebagai satu tren yang memang akan menjadi semakin penting, menjadi sebuah tantangan yang menjadi semakin strategis ke depannya, dan semakin terkuantifisir juga. Karena tadi masing-masing sektor, apakah itu di sektor listrik, energi, kemudian juga pangan, plantation, ataupun perkebunan, dan sektor-sektor yang saat ini sangat besar kontribusinya di Indonesia, tentunya pengaruh daripada bagaimana masing-masing perusahaan akan berupaya untuk bisa menurunkan emisi, termasuk juga misalnya pengalaman saya di Pertamina misalnya, bagaimana Pertamina berupaya untuk bisa mengupayakan strategi untuk bisa memenuhi pemenuhan emisi sebesar 29%, dan juga mungkin di sektor energi sendiri akan memiliki target yang berbeda, tentunya akan menjadi satu faktor yang penting sekali. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Pala Bumbicara, Pak Ari, Pak Rudianto, Pak Bu Naila, Bu Dewi, yang sudah meluangkan waktu, karena ini memang betul-betul merupakan topik yang sangat strategis, mudah-mudahan akan bermanfaat buat semua. hopefully today's discussion will be very-very important for all of us who's actually in the capital markets, because ESG will gain its importance in the next several years, mostly as we are actually approaching 2030, karena target 29% itu tentunya akan menjadi semakin penting. Demikian, terima kasih sekali lagi, semoga-moga semuanya akan mendapatkan manfaat, dan sekali lagi saya sebagai Presiden CFA mendorong semuanya untuk kita saling sharing, semakin aktif untuk bisa meningkatkan knowledge dan kompetensi kita di CFA Indonesia. Demikian, Bu Naila kembali ke Ibu. Terima kasih, Bapak Hala, sudah inspiring, opening speech, opening remarks for us. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa webinar ini terselenggara bekat kerjasama antara CFA Society Indonesia dengan PWMII, Satuan Wakil Manajer Investasi Indonesia, dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia. Webinar kali ini, saya nggak pernah moderasi webinar CFA sebanyak ini, yang mendaftar sampai 390. Untuk itu, saya persilahkan Bapak Rudianto yang akan mewakili PWMII dan AMI sebagai wakil ketua di kedua organisasi tersebut. Silahkan, Pak Rudianto. Terima kasih, Bu Naila. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Semoga dalam kondisi yang sehat dan sejahtera selalu. Hari ini saya Rudianto atas nama Asosiasi AMI, yaitu asosiasi yang anggotanya terdiri dari perusahaan manajer investasi. Saat ini ada 94 anggota. Jadi semua perusahaan MI di Indonesia menjadi anggota AMI, dan juga PWMII, Asosiasi untuk Pemegang Ijin Perorangan WMI. Saat ini kami ada sekitar lebih dari 2.000 anggota yang aktif, yang bekerja, baik di perusahaan MI maupun di perusahaan asuransi, dana pensiun, dan segala bidang di Indonesia. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan CFA Society Indonesia. Kami juga merasa topik webinar ini sangat strategis, seperti yang dikatakan oleh Pak Pak Halat. Semoga bisa menambah kompetensi Bapak-Ibu, dan juga bisa berkontribusi positif terhadap perusahaan tempat Bapak-Ibu bekerja. Kalau terakhir dari saya, untuk Bapak-Ibu yang merupakan Pemegang Ijin WMD Perorangan, sertifikat kehadiran di acara ini bisa digunakan untuk klaim dua satuan kredit poin di PWMII. Jadi nanti sertifikatnya bisa di-upload di WhatsApp-nya PWMII, nanti akan Anda mendapatkan dua SKP. Demikian dari saya, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan, Puan Nailah. Terima kasih, Pak Rudy. Sebagai salah satu pemegang Ijin WMD, saya senang sekali ini bisa digunakan sebagai SKP. MC-nya cukup heboh. Maaf. Sebelum kita mulai, ini kayaknya udah ya, Ibu. Sebelum kita mulai, sekarang housekeeping dulu ya. Jadi peraturan Zoom webinar, tolong tuliskan nama sesuai register, biar kami agak mudah ngeceknya. Karena ngecek 400 agak-agak sulit ya. Mohon matikan mic selama webinar berselangsung, biar tidak terganggu. Kalau ada Q&A, tolong diketik pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan akan dijawab di sesi Q&A. Saya akan dibantu oleh Pak Rahmat dan Bu Dewi di sini untuk mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan selama webinar berlangsung. Jika misalnya nanti waktunya cukup dan raise hand, maka setelah dipersilakan, tolong dinyalakan video dan mic-nya. Seperti tadi Pak Pahala sudah singgung, bahwa ESG ini selain trend-nya juga sangat penting buat negara seperti Indonesia ya. Karena kita kan kepulauan. Jadi kita sebenarnya salah satu yang paling terinfeksi oleh perubahan klima. Jadi kayaknya untuk diinvestasi yang menggunakan pendekatan ESG, kedepannya akan sangat dibutuhkan ahli-ahlinya. Jadi malam ini, kita sangat gembira mempunyai Bapak Ariefi Toyo yang kayaknya sudah pada kenal semua. Karena beliau ini long time di industri. Pernah menjadi Chief Investment Officer di East Spring antara Juni 2011 sampai Juni 2022. Sebelumnya Head of Equity Research di Mandiri Sekuritas, Februari 2008 ke 2011. Head of Research di Bahana Sekuritas, 2006 sampai Februari 2008. Investment Director di Bahana TCW, Juni 2001 ke Maret 2006. Pak Ari, tulisan dari IPB, Sarjana Teknik, tulisan 1990, dan wujia-wujia manajemen lembaga pendidikan pengembangan manajemen di 1992. Kayaknya udah nggak sabar ya. Jadi mari kita... Oh, belum. Oke. Untuk Global Passport Program, bahwa yang memilih... Sorry. Cara malam ini masuk dari satu PL kredit, kalau misalnya sudah punya Anda sebagai CFA Society member, nanti biasanya otomatis akan kredit. Kalau di login, itu akan ada kredited dari webinar malam ini. Kalau tiba-tiba misalnya sudah satu minggu belum kredit, tolong di email ya Pak Rahmat untuk di kredit. Nah, peserta webinar malam ini akan mendapatkan sertifikat yang tadi bisa diklaim jadi dua SKP untuk PWMII dengan mengisi Google Form Registrasi. Google Form tersebut akan diinfokan lewat chat. Q&A akan dilakukan di akhir dengan pertanyaan yang akan dikurasi oleh Pak Rahmat dengan Budewi. Demikian, kalau gitu saya persilahkan Pak Ari untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih, Naila. Terima kasih Pak Pahala, Pak Rudianto untuk introduction-nya. Bicara mengenai ESG in investing, memang kita sudah banyak sekali mengikuti mungkin webinar mengenai ESG. Dan memang kami dari CFA Society Indonesia memang akan lebih berusaha untuk memfokuskan diskusi sharing ini pada masalah ESG untuk investing. ESG ini sebenarnya satu hal yang baru. Kalau dari namanya. Kalau dari sisi prinsipnya sebenarnya sudah lama. Syariah misalkan itu kan salah satu dari prinsip ESG juga. Tetapi ESG as per nama itu sendiri itu baru 2004 ketika Sekjen PBB pada saat itu, Kofi Annan, mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mengajak bersama-sama mengarahkan sumber dana kepada sektor, industri, area yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kemanusiaan. Ini prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah mengarahkan dana agar bisa membantu pengarahan ke sektor-sektor yang bisa meningkatkan kesejahteraan kemanusiaan. Ini terjadi perbedaan besar. Karena kalau dahulu kita berinvestasi, kita menggunakan apa yang namanya financial investing. Financial investing itu matriksnya adalah financial accounting. Penjualan, laba perusahaan, biaya. Dan itu arahnya kepada lebih ditujukan untuk kebutuhan shareholders, pemekang saham. Tetapi saat ini ketika kita bicara mengenai memasukkan ESG, untuk sederhananya ESG itu bisa dikatakan sebagai non-financial. Non-financial investing. Jadi investasi yang menggunakan faktor-faktor non-financial di dalam usaha untuk memperbaiki pengambilan keputusan investasi. Dan ini lebih banyak terkait pada stakeholder. Jadi bukan pada shareholder. Jadi ini ada perbedaan yang besar. Dengan demikian, sebagai pemegang dana atau pengelola dana, kita dihadapkan pada dua pilar. Pilar pertama adalah pilar shareholder, kemudian pilar kedua adalah pilar stakeholders. Presentasinya, please. Di halaman berikutnya. Bu Dewi, presentasinya sudah? Bu Dewi, presentasinya boleh. Sebentar, Pak. Ya, sedang berhenti saya. Oke. Di dalam ESG investing sendiri memang ada beberapa apa yang dibilang nuansa, ada spektrum. Jadi ketika tadi kita bicara mengenai financial investing yang purely kepada shareholder, di spektrum yang lain adalah yang namanya filantrofi. Filantrofi itu ketika kita bicara mengenai penggunaan dana, tetapi untuk kepentingan stakeholder, purely stakeholder. Jadi kalau konvensional financial investing itu purely shareholder, filantrofi itu purely stakeholder. Dan di tengah-tengahnya itu adalah yang dinamakan mengenai ESG integration dan juga social impact investing. Jadi memang ini ada variasi atau nuansa investasi yang dimulai dari perhatian terhadap return dan kemudian menjadi perhatian terhadap tujuan sosial, filantrofis. Next, Bu Dewi. Oke, jadi ini. Jadi kelihatan bahwa dari kanan, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri itu terjadi pergerakan. Kita akan berdiskusi pada sustainable and responsible investing dan social impact investing. Karena sebagai penggunaan dana, kita pasti berpikirnya adalah bagaimana kita juga mengenerate return. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan sustainability-nya. Karena ternyata financial investing itu tidak bisa meng-capture resiko-resiko non-finansial. Contoh paling gampang, misalkan secara finansial, satu persen itu untung, bagus laporan keuangannya. Tapi ternyata jika dia laporan keuangannya itu bagus, tapi karena misalnya tidak menyiapkan wastewater treatment, menggunakan air tanah, itu one day tiba-tiba akan ada satu kejadian di mana mereka bisa terkena denda, terkena penghentian untuk operasi, yang tidak tercapture. Oleh karena itu, sustainable and responsible investing dan social impact investing itu mengerah ke sana. Untuk yang social impact investing, itu selain investasi yang mengkaitkan return, kita juga ada faktor lain. Jadi misalkan untuk social impact investing itu, misalkan saya akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mengarah kepada misalnya net zero di 2050 atau pengurangan zero emission di 2030, misalkan kegiatan. Atau saya akan berinvestasi pada perusahaan yang misalnya meningkatkan kehidupan rakyat atau menengah ke bawah misalnya. Nah itu social investing. Nah, berikutnya Bu Dewi. Nah ini, dari dua kolom tadi, kemudian kalau kita lihat, itu sebenarnya ada beberapa yang namanya pola cara berinvestasi yang menggunakan ISG. Yang paling pertama dan paling awal itu adalah screen exclusion. Itu tadi yang syariah. Jadi screen exclusion basically sederhana. Saya nggak mau investasi di sektor-sektor tertentu, saya tidak mau investasi di misalkan seperti syariah, di perusahaan-perusahaan dengan tingkat hutang tertentu, itu exclusion. Itu yang paling sederhana. Kemudian ada yang namanya ISG rebalancing. Jadi contohnya Kehati. Kehati itu screen pertama adalah exclusion. Screen kedua itu adalah ISG rebalancing, karena setelah screen pertama lewat, screen kedua adalah dia men-score berdasarkan faktor-faktor yang ada di ISG. Itu perkembangannya. Kemudian habis itu ada tematic focus. Ini mungkin memang kalau di Indonesia agak sulit, karena cuma sahamnya sedikit. Jadi memang tematic focus ini belum. Tetapi ini adalah investasi yang lebih memfokuskan pada tema-tema tertentu. Seperti contohnya di sini adalah low emission. Jadi kita akan memilih perusahaan-perusahaan yang ada low emission-nya. Dan satu hal lagi, ini mesti diukur, mesti terukur. Jadi enggak bisa cuma, oh saya mau mengurangi emisi. Oh oke, kalau kemudian dihitung sebagai perusahaan yang low emission, enggak harus ada mengurangi. Kemudian ada yang impact. Yang impact ini juga misalkan seperti green bond. Berinvestasi untuk proyek-proyek yang green, yang meningkatkan penghijauan. Jadi memang kalau dilihat dari arah-arahnya itu, itu memang arahnya akan makin yang lebih fokus. Tetapi memang kalau untuk Indonesia saat ini, kita bergerak di exclusion dan rebalancing. Nah, di sini kemudian ada istilah yang mungkin kita akan berikan dengan istilah greenwashing. Kembali ke konsep Kofi Annan tadi, bahwa ketika mereka bertemu dengan pengelola keuangan, tujuannya adalah mengarahkan dana pada sektor-sektor yang bisa membantu. Jadi, fund managers itu diberikan mungkin tugas benar-benar untuk mengarahkan ke sana. Greenwashing ini ibaratnya adalah kita sebenarnya tidak melakukan proses ESG, tetapi kita misalnya mengeluarkan produk-produk ESG. Tapi sebenarnya dalam proses pengambilan keputusan sendiri, tidak ada proses screening atau tidak ada proses penilaian ESG di dalamnya. Ini bisa dikatakan sebagai greenwashing. Untuk itu memang CFA itu di November tahun lalu, itu mengeluarkan apa yang namanya disclosure standard. Next, Bu Dewi. Sorry, disclosure standard untuk produk-produk itu. Nah, kembali sebelum kita bicara ke sana, kembali mengenai jumlah aset kelasnya, jumlah aset nilai awam yang berdasarkan strategi-strategi tadi, secara natural, yang paling mudah itu yang paling gede. Negative exclusionary. Kemudian berikutnya ESG integration. Dan berikutnya lagi corporate engagement. Nah, pengalaman saya sendiri di perusahaan saya dulu, ini easier said than done. Jadi ketika kita sebagai di e-spring dahulu, kami itu merupakan penandatangan prinsip of responsible investing. Dan ketika kita mencoba melakukan ini, benar-benar kita diminta untuk melakukan, dan diminta bukti melakukannya. Jadi memang juga lumayan ketat. Dan memang tidak mudah. Oke, next. Nah, ini. Jadi ini adalah guiding principle for investment product ESG disclosure. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah untuk satu greenwashing. Kedua, ini nanti kita juga ada salah satu tantangan dari ESG ini adalah karena ini baru. Kalau kita di financial accounting, kita tuh standarnya udah jelas. Ada PSAK, ada IFRS, dan dari hasil PSAK dan IFRS ini, comparability antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, di sektor yang sama bisa, comparability antara satu perusahaan di satu negara dengan negara lain, itu bisa. Tetapi di ESG ini karena masih baru, comparability itu menjadi satu isu yang besar. Oleh karena itu, si FI merasakan bahwa ini diperlukan. diperlukan satu disclosure yang bisa menjelaskan produk yang dikeluarkan itu mengikuti proses yang seperti apa. Jadi di sini beberapa standarnya adalah complete, reliable, consistent, clear, dan accessible. Intinya adalah buat para pengeluaran yang mengeluarkan produk ESG, dia itu harus menjelaskan kepada kliennya produknya itu seperti apa, dan bagaimana mereka memasukkan proses ESG itu dalam kriteria pemilihan portfolio. Next, Bu. Nah ini. Ini tantangannya. Jadi di empat halaman berikutnya ini saya ingin mengajikan mengenai tantangannya. Jadi begini. Kalau di financial, setelah satu laporan audit itu keluar, satu laporan keuangan itu keluar, kemudian ada perusahaan rating. Perusahaan ratingnya seperti Fitch, Moody's, S&P, itu melakukan rating. Dan karena standarnya sama, standar akuntingnya sama, itu perbedaan rating antara satu perusahaan rating dengan perusahaan yang lain, itu nggak begitu banyak beda. Nah ini berbeda dengan ESG, karena masih baru ya. Banyak perusahaan rating mengeluarkan sistem rating yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini saya pernah ketemu dengan salah satu IR perusahaan di Indonesia, yang dia bilang, Pak, saya ini harus ikut yang mana? Dia bilang gitu. Karena ketemu satu klien, mintanya, nanyanya A. Ketemu klien yang lain, nanyanya B. Karena memang klien-klien ini rupanya menggunakan rating yang berbeda-beda. Sehingga pertanyaannya jadi berbeda-beda. Ya ini wajar, karena memang ESG ini masih baru dan masih berevolusi. OECD ini kemarin melakukan asesmen mengenai korelasinya. Dan ternyata korelasinya memang tidak tinggi. Jadi seperti ini ada Sustainalytics, MSCI, Robeco Sam, dan Bloomberg. Sustainalytics dengan Robeco Sam yang paling tinggi itu sekitar 0,8. Yang lainnya malah kecil. Jadi nggak ada yang sampai 0,9. Jadi memang ini isu. Isunya adalah ratingnya beda-beda. Sebenarnya juga bisa kita lihat di IDX ESG Leaders dan juga produk-produk di Indonesia. Saya kemarin coba-coba lihat. IDX ESG Leaders itu nggak ada saham United Tractor sama Merdeka Copper. Saham-saham yang berdasarkan MSCI itu ada United Tractor sama Merdeka Copper. Jadi produk yang sama, ESG, tetapi hasil yang dikeluarkan berbeda. Ini penting juga makanya diskursor tadi karena biar klien tahu bahwa meskipun namanya ESG sama, tetapi hasilnya itu bisa beda. Jadi memang karena proses ratingnya sendiri masih dalam evolusi menuju kesamaan. Ini dari sisi ratingnya. Nah sekarang kita membicara dari sisi provider disclosure-nya. Next book. Kalau kita bicara rating, kita sekarang menulis bicara mengenai, kalau di financial accounting ya, kita ada PwC, ada KPMG, UI, Deloitte, yang untuk mengeluarkan standar disclosure financial accounting. Pertanyaannya sekarang, kalau untuk ESG itu standar disclosure-nya apa? Karena kalau untuk comparability, itu kan butuh standar yang sama. butuh ukuran yang sama. Disclosure yang sama, itu akan membantu perusahaan rating untuk mengeluarkan rating yang kurang lebih akan sama. Kalau standar disclosure-nya sudah beda, ya pasti nanti ratingnya juga akan jadi susah. Oleh karena itu memang ini saling men-support. Di dunia ini ada dua. Ada dua standar disclosure. Yang pertama, SESB, Sustainability Accounting Standard Board. Yang satu lagi, GRI, Global Reporting Initiative. Nah, ini dua ini beda nih pendekatannya. Kalau saya sih memang lebih suka yang SESB ini. SESB ini, ini melihat dari sektor. Jadi ketika dia melihat dari materiality faktor-faktor ESG ini, dan kemudian dia bikinnya persektor. Misalnya oil and gas, yang material itu faktor A, B, C, D, E. Dan itu yang ditanya dan ukurannya apa. Itu ada. Jadi dia mendekati perlaporan ini dari sisi sektor. Kalau GRI, itu pelaporannya dari sisi item-nya. Jadi misalnya GSG Emission, Air Quality, Energy Management. Jadi kalau yang satu dari sisi item-nya, dia nggak ngelihat sektor. Kalau yang SESB ini, langsung masuk ke sektornya. Nah, ini dua ini memang harus ngomong. Kalau bisa, supaya sama. Paling nggak ukuran-ukurannya nggak jauh beda, sehingga rating-nya sama. Dan ini sekarang udah kelihatkan sih. Si GRI-nya udah mulai ngikut SESB. Jadi GRI-nya juga sekarang udah mengeluarkan standar berdasarkan sektor-sektor. Dan ini juga ada isu nih. Sektornya beda nih. Sektor di ESG ini, cara bikin sektornya beda dengan cara yang di financial accounting. Di financial accounting itu kita, yang sekarang kita umum itu pakai GICS kan. Global Industry Classification. Di sini ini lain. Jadi memang ini juga mesti ngomong lagi gitu. Dan yang paling jelas ini costly ya. Jadi ini memang kalau buat pengelola aset, ini jadi ada dua nih. Yang mesti di-subscribe gitu kan. Subscribe pelaporan keuangan, sekarang subscribe juga untuk pelaporan ESG. Next, Bu Dewi. Ini TCFD. Basically ini sama. Kalau TCFD ini lebih ke arah lingkungan. Bicara lagi juga mengenai materiality. Nah, ini isu materiality ini juga pertanyaan. Materiality itu definisinya apa? Nah, ini memang sekarang ini udah ada kesepakatan bahwa materiality itu mengikuti standar laporan keuangan yang ada saat ini. Next. Nah, kalau sudah keluar dananya, sudah keluar biayanya. Pertanyaan berikutnya lagi. Terus emang ESG itu bisa gitu, apa namanya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Apakah ESG itu bisa meningkatkan return? Bisa meningkatkan, memberikan alfa tambahan buat pengelola dana. Jawabannya inkonklusif sih. Jawabannya inkonklusif. Dan ini masuk akal. Kenapa? Karena sebelum ini kan memang juga perhatian terhadap ESG dari para pemain, daripada investor kan masih belum. Jadi mungkin di situ belum ada gitu. Belum pemilihan antara yang ESG dan non-ESG mungkin belum terlalu. Tapi memang, kalaupun di financial accounting kan juga emang nggak bisa gitu. Tidak bisa kalau kita pakai standar, misalnya PI murah gitu, terus sahamnya perform juga nggak akan gitu. Pada setubuk murah, sahamnya perform juga nggak akan gitu. Jadi memang ESG ini bukanlah untuk meningkatkan alfa. Tapi nanti bisa kita lihat adalah lebih untuk mencegah volatilitas, mencegah blow up dari sebuah perusahaan. Jadi kita nggak berharap ya, dengan kita melakukan analisa non-finansial, kita berharap nantinya kita nggak kejebak tiba-tiba perusahaannya kena satu kasus begitu. Di sini kelihatan. Secara ROI, basically yang top 20% scoring ESG dan yang bottom 20% scoring ESG itu ROI-nya malah tumbuhnya 2% yang bottom 20%. Tapi memang masuk akal juga, karena ada cost juga kan untuk ikutinnya ESG. Tapi dari sisi PI price to book, terlihat memang ada sedikit keunggulan untuk yang top scoring. Jadi artinya penghargaan pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki rating ESG yang baik, kelihatannya ada, meskipun secara statistiknya inkonklusif. Tapi ada kelihatannya di sini. Bisa dilihat di sini. Next. Ini juga hasil dari perhitungan OECD terhadap fun-fun. Apakah fun dengan ESG dengan fun biasa itu gimana sih performansinya? Ini ada. Intinya begini, contohnya yang MSCI ACWI, Minimum Volatility dengan ACWI Minimum Volatility ESG. Return-nya sama, yang garis Y-nya itu return-nya sama, yang volatility-nya more or less sama. Jadi nggak beda. Coba kita lihat lagi yang ACWI Quality ESG dan ACWI Quality. Kalau di sini dilihat, yang ACWI Quality ESG dan yang quality, return-nya sama, volatilitas dari kualiti ESG ini lebih rendah. Begitu juga dengan misalnya yang ACWI ESG Leaders dengan ECWI Standard. Itu juga gitu. Return-nya sama, tetapi volatilitas yang dari ACWI ESG Leaders itu lebih rendah. Jadi memang kembali lagi, ESG ini lebih ke arah pengurangan risiko lebih daripada peningkatan return. Dan ini saya rasa penting ya, di dunia yang semakin volatil, yang tiba-tiba kita taruh, misalnya saham di Rusia tiba-tiba hilang. Atau taruh saham misalkan di internet China, tiba-tiba pemerintah China mengeluarkan regulasi yang berbeda. Karena itu non-financial ini menjadi penting untuk dilihat. Next. Pertanyaannya, kalau memang secara return tidak, secara risiko, membantulah volatilitas. Terus, apa yang saya harus ngikutin ESG ini juga? Jawabannya menurut saya iya. Yang satu hal yang menarik ketika saya diskusi dengan salah satu teman di AR, di sebuah perusahaan pertambangan, dia bilang begini, saat ini ya bank-bank asing itu tidak mau lo terima deposito, deposito perusahaan-perusahaan batubara, kecuali yang udah kenal. Jadi even kita nggak bicara loan, deposito aja udah mulai nggak mau terima. Untuk perusahaan-perusahaan yang batubara yang baru. Ini menunjukkan bahwa tekanan ESG itu ada. Terutama dari sisi financial institution. Kembali lagi, tadi di Kofi Annan juga bicaranya dengan financial institution. Kan money talks ya. Pada akhirnya memang money yang membuat ini works. Di Indonesia sendiri memang pemerintah juga sudah mulai untuk melakukan apa yang namanya taksonomi hijau. Tujuannya apa? Untuk mengkategorikan industri-industri. Industri mana yang hijau, industri mana yang orange, industri mana yang red. Di taksonomi ini yang diberikan contoh ini, CPO dan Coal. Yang CPO itu masih bisa ada green, kategori yang terbaik. Di Coal itu nggak ada green. Di Coal itu orange. Jadi ini menunjukkan bahwa, ini akan, contohnya taksonomi hijau JKI-nya juga menunjukkan nantinya bagi para bankers, ketika dia memberikan pendanaan, juga mereka akan melihat ke sini. Karena mereka juga harus memenuhi standar emisi dan standar emisi, especially di dalam portfolio-nya. Next. Nah ini juga contoh. Kemarin HSBC, bulan lalu, mengeluarkan statement, bahwa mereka akan mengurangi 30 persen oil and gas emission cut by 2030. Jadi, dan dia juga bilang, dia akan melihat, ini pertama kali akan ditujukan pada electricity consumption dan utilities. Sorry, perusahaan power dan utilities. Next-nya mereka akan melihat The Coal, Aluminium, Semen. Jadi ini melihat, kelihatan bahwa tekanan di sini ini ada. Saya juga kemarin itu iseng. Saya melihat ke salah satu perusahaan listed pulp and paper. Saya lihat dari sisi poro pemberi pinjamannya, nggak ada itu bank asing, yang bank asing dari Barat. Yang ada uang-uang di Indonesia dan juga Chinese Bank. Jadi ini menunjukkan bahwa tekanan itu ada dan bahwa kalau kita benar-benar perusahaan itu nggak ngikutin, itu bisa aja suatu kali pertumbuhannya itu akan terhambat oleh pendanaan. Karena itu memang saya rasa ya, apapun yang memang tidak menunjukkan return, mungkin tidak menunjukkan tambahan alfa, tetapi ini penting kita untuk ikuti karena di kemudian hari, di tahun-tahun selanjutnya, antara perusahaan yang mengikuti ESG, especially emission, karena sekarang ini berhatian lebih kepada climate change, itu akan terjadi perbedaan. Dari sisi paling tidak pendanaan. Dan tentu saja akhirnya perkembuhan ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Jadi, CFA Society di dalam pembukaan dari ESG Investing Certification ini mengatakan bahwa soal ESG ini adalah soal relevansi aset management. Dan itu kelihatan. Karena memang sebuah industri yang tidak mengikuti perkembangan zaman, yang tidak bisa menjawab perkembangan zaman, itu akan berkurang relevansinya. Oleh karena itu, CFA merasa perlu untuk mulai memperhatikan ESG ini. Dan memang ada sertifikasi baru, dan kemudian juga di dalam ujian-ujian CFA itu porsi ESG ini kemudian makin meningkat. Karena disadari bahwa arah ke sana itu bukan sesuatu yang hanya sementara, tapi akan berlangsung terus. Meskipun terus Ukraina perang ya, tapi akan terus ke sana. ESG ini tetap baru dan masih baru dan developing. Jadi memang standar-standarnya itu masih belum ajak, masih belum pas, masih berubah, tetapi kita tetap juga harus selalu ikuti. Kos memang menjadi masalah, oleh karena itu untuk kita mungkin paling tidak kita pegang prinsipnya, karena memang kalau untuk subscribe itu itu berat. Cukup ada biaya yang kita tumbuhkan, sehingga Aum itu perlu juga untuk bisa meng-cover sih sebenarnya. ESG tidak garanti performance, tetapi pressure in compliance is building up. Oleh karena itu implementasinya memas. Jadi buat raksa dana, buat aset management, terutama raksa dana yang meluarkan ESG, yang aktif ya, paling tidak memang harus ada konsiderasi dari ESG dalam proses pengambilan perusahaan. Mulai saja dengan yang sederhana. Paling tidak misalkan carbon tax gitu. Carbon tax di kita kan 2 dolar. Kalau yang menurut perhitungan itu katanya carbon tax yang benar-benar bisa nanti buat green itu sekitar 30 sampai 50 dolar. Coba dihitung aja kalau 30-50 dolar misalnya perusahaan cemen gitu. Apakah bisa? Atau berapa kira-kira dampak kosnya? Water management itu juga suatu hal yang penting. Jadi mulai sederhana saja, kalau memang perlu, itu SESB ataupun GRI, itu mengeluarin kok patokan-patokan pertanyaan atau standar-standarnya, itu bisa dimulai di situ. Jadi meskipun mungkin nggak bisa ngikutin ya karena terlalu spesifik. Tapi paling tidak prinsipnya dibawa. Prinsipnya dibawa untuk ditanyakan kepada perusahaan sehingga perusahaan mulai. Sehingga kita paling nggak, kita bisa rating perusahaan mana yang siap, setengah siap, dan tidak siap. Sehingga ketika kita milih saham juga Pak, atau milih obligasi, atau milih aset, kita bisa milih perusahaan yang paling tidak setengah siap lah. Kalau tidak siap, nanti kalau tiba-tiba berubah, kan susah. Oleh karena itu, tetap buat kami, kami merasakan bahwa ini adalah masalah relevansi buat profesi. Jadi ini tetap merupakan satu hal yang harus selalu kita perhatikan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Ari. Ini sudah ada pertanyaan nih Pak. Boleh saya sedikit menambahkan. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Ari buat paparannya dan juga sharingnya. Saya rasa Indonesia ini terutama kalau tadi kan Pak Ari menyampaikan bahwa ESG kan ada lingkungan sosial dan juga penduduk dan juga penduduk. Pak Ari ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi aturan memang saat ini yang memang sudah memiliki indikator dan juga aturan yang mungkin boleh dibilang sangat terkuantifisir adalah environment Bapak, Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman punya waktu mungkin bisa membaca Perpres 98 tahun 2021. Di situ secara khusus menyambarkan mengenai bagaimana pengaturan mengenai nilai ekonomi karbon dimana di dalam Perpres 98 tersebut disampaikan bahwa memang Indonesia seperti mungkin beberapa negara lainnya menganut mekanisme pertama tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan karbon tax tapi karbon tax sendiri baru bisa diimplementasikan setelah melihat bagaimana pencapaian terkait dengan cap and trade jadi di dalam Perpres 98 tahun 2021 tersebut disampaikan bahwa kalau sebuah perusahaan tidak bisa mencapai penurunan emisi sesuai dengan cap target di sektornya tersebut maka mereka setelah melakukan perdagangan karbon baru mereka dibebankan karbon tax nya jadi saya rasa memang kalau kita melihat dari aturan yang ada Perpres 98 tahun 2021 tersebut memang dibandingkan tiga faktor tadi environment social impact dan governance salah satu faktor yang memang paling sangat bisa dikontifisir adalah faktor environment karena sudah ada dasar ukurannya mengenai bagaimana perusahaan tersebut bisa mencapai sesuai dengan penuh target penurunan emisi sesuai dengan target sektornya masing-masing tadi Pak Ari menyampaikan bahwa sebetulnya yang menjadi benchmark untuk bisa menurunkan target emisi itu apa sih nah kita bisa melihat sebetulnya akan sangat tergantung mengenai sektor yang perusahaan tersebut berada di mana jadi kalau misalnya sektor listrik dibandingkan dengan sektor oil and gas dibandingkan dengan sektor perkebunan dibandingkan dengan sektor pertambangan dibandingkan dengan sektor lainnya itu mungkin memang masing-masing negara memiliki target penurunan dari penurunan emisi masing-masing nah saya rasa salah satu indikator yang bisa digunakan apakah sebuah perusahaan itu memang bisa menurunkan emisinya sesuai dengan target di masing-masing sektor mereka berada kalau misalnya mereka belum bisa mencapai penurunan emisi dibandingkan dengan target penurunan emisi dibandingkan dengan sektor tersebut sesuai dengan national commitment-nya maka tentunya mereka harus melakukan perdagangan karbon kalau mereka tidak bisa melakukan perdagangan karbon baru itu akan dibebankan dengan karbon text-nya jadi itu mungkin mekanisme yang nanti sesuai dengan apa yang di dalam Perpres 98 2021 koin saya adalah bahwa kita harus melihat sebetulnya perusahaan ini melakukan penurunan emisi dia apakah mereka bisa mencapai sesuai dengan target sektornya apa enggak kalau mereka enggak bisa melakukan pencapaian sebagai sesuai sektornya maka mereka akan mendapatkan beban ekonomi atau ada kursus untuk dapat mencapai itu pertama dengan melakukan karbon jadi dia bisa membeli karbon offset market atau mereka bisa membayar karbon text-nya kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut mungkin itu tambahan dari saya Pak Ari terima kasih Pak terima kasih memang saya juga dari S&G saat ini yang paling jadi clear and present danger ini memang climate change karena kita hidup di planet diktator non-diktator semua dan juga kalau aku lihat yang paling yang ada paling jelas mengenai ekonomi kosnya adalah environment climate yang namanya social karena government they are important tapi ukuran mengenai berapa additional cost of actually not being able to fulfill this target gak ada the only one ya mungkin juga karena adanya COP adanya apa segala macem maka the only target yang memang dan juga the only economical implication supaya mereka gak bisa memenuhi itu ya cuma environment social impact bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya atau governance sebaik apa gak gak itu ukurannya dan juga ekonomi kosnya itu gak ada tersebut tersebut dan konsumer terhadap ESG ini. Dari si klien, apakah konsep ini dapat menambah nilai jual suatu fund misalnya? Bisa tolong sharing Pak kalau memang pernah ada. Terima kasih. Memang kalau dalam artis studi memang enggak. Di tempat saya bekerja dulu, kita mengeluarkan produk yang ESG leaders, tapi dengan menggunakan IDX. Itu lebih juga karena kita menerima permintaan dari distributor-distributor yang mengatakan itu dirasakan perlu. Tetapi memang pertanyaannya apakah klien itu merasakan perlu, memang belum. Saya rasa belum ada studinya. Tapi yang saya ingin katakan juga adalah selama ini suka kadang-kadang dibandinginya bahwa return-nya lebih bagus. Ini yang menurut saya agak kurang. Karena sebaiknya memang ESG ini lebih diarahkan penjelasannya pada risiko bahwa ini dalam rangka untuk mencegah risiko yang unexplained risiko yang berdasarkan financial. Tapi memang belum. Yang kita sadari memang ada permintaan dari distributor-distributor itu. Terima kasih. Berikutnya Pak, dari chat ya. Apakah taksonomi hijau Indonesia yang disusun OJK mengikuti EU punya dan jika iya bagaimana implementasi dan nampaknya apakah yang disusun OJK saat ini berbeda dengan EU taksonomi? Saya enggak ingat, tapi di OJK itu ditulis kok. Mereka ada alignment. Yang saya ingat mereka alignment dengan ASEAN. Jadi jelas dong, itu harus ada. Kembali lagi, kita semua ini harus bicara mengenai standar. Karsonomi juga standar. Jadi itu harus ada alignment. Kalau enggak ada alignment, akan susah dong. Satu dengan yang lainnya kan enggak. Terima kasih Pak. Kemudian menurut Bapak nih, ini anonimus ATEDI. Nanti gimana ininya Mas? Gimana submet PL-nya nih kalau anonimus? Menurut Bapak, bagaimana jika pajak karbon naik hingga 30-50 dolar, sektor apa saja yang akan sangat terdampak? Saya rasa kalau pakai HSBC tadi ya, itu kelihatan kok sektornya. Jadi itu sektor-sektor yang memang lebih rentan. Biasanya itu mereka pakai skop 1, skop 2, skop 3, itu ada hitungan lain beda lagi. Tapi memang saya rasa bisa dilihat dari yang HSBC itu, sektor-sektornya. Ini tadi saya follow up dulu deh, karena tadi ngomongin taksonomi hijau, ini dari Pak Rudy ya. Apakah taksonomi hijau juga lebih besar dampaknya ke komoditi dan hanafaktur, sementara ke sektor jasa lebih kecil? Secara relatif ya. Memang akan lebih dampaknya ke komoditi. Ini juga sebenarnya, kembali lagi ya, bicara mengenai taksonomi ini, dan bicara juga mengenai Indonesia secara umum. Ini juga menarik, karena Indonesia ini kan juga, seperti tadi misalnya, contoh satu perusahaan PAPN Paper ini. Dia nggak bisa, mungkin ya, mungkin saya nggak bisa menyatakan, tapi dia tidak ada pinjaman ke bank asing, develop bank asing, dan dia fokusnya di bank-bank di Indonesia. Nah, ini juga satu contoh bahwa pada akhirnya, kan nggak bisa begini. Di kapasitas bank di kita kan juga nggak bisa, dan akhirnya bank di kita kan juga ter-pressure juga untuk melakukan alignment. Oleh karena itu, memang kembali lagi, komoditis ini penting. Buat saya, makanya saya juga waktu dulu, waktu yang dulu, ketika kita melakukan analisa investasi, saya bilang sama teman-teman, kalau kita mau pilih komoditis, making sure kita bikin ranking gitu, dari perusahaan-perusahaan perbarak gitu. Yang paling bisa memahami ESG, dan paling punya plan menuju ke transisinya, itu yang mana? Paling tidak kita bisa merank. Jadi memang kembali lagi, ini pengaruh komoditas dan manufaktur, dalam pemilihan saham ini akan pengaruh juga, ya kita pilih deh perusahaan yang paling nggak paling siap. Dan seperti tadi kata Pak Pahala, bahwa memang itu climate change yang paling penting, memang iya. ESG-ESG yang lain can wait gitu ya. Tetapi yang ini bisa tiba-tiba, berapa tahun, setahun, dua tahun, tiba-tiba datang peraturan baru yang membuat kita nggak bisa bergerak. Ini memang selalu harus disadari dalam kaitannya dengan ESG, especially untuk climate change. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Oriana Titisari, tadi Bapak jelaskan bahwa kunci ESG adalah terukur. Apakah pemerintah saat ini sudah menyediakan benchmark ini baik untuk perusahaan yang ingin mulai sosialisasi ESG di perusahaannya, atau setiap perusahaan harus melakukan inisiatif sendiri? Nah, Pak Pahala itu hari ini udah ngomong itu. Paling gampang untuk yang climate change itu ada. Dan memang yang paling gampang itu mempunyai karbon. Ini saya rasa juga perlu, ini yang memang saya juga minta tolong kepada analis-analis semua untuk menanyakan ini. Karena paling tidak harusnya dimulai sistem pelaporan dari perusahaan-perusahaan itu untuk laporan emisiennya. Karena kalau enggak, tiba-tiba ada peraturan baru, itu bisa kalah kabut. Jadi memang kembali lagi, Pak Pahala itu juga sudah bicara, terutama untuk industri-industri yang ada kaitannya sama emisien sudah ada standarnya. Tapi memang yang lain itu saat ini masih belum. Dan kita pakai yang clear and present danger aja. which is yang saat ini memang climate change. Oke, terima kasih, Pak. Dari Pak Wisnui Bisono, saya sering melihat banyak berita mengenai produk-produk ESG financing atau ESG fund, semakin banyak dicari di negara maju, bahkan sampai ada istilah greenium. Bagaimana pendapat Pak Ari dan Pak Pahala mengenai tren produk ESG fund di Indonesia? Apakah ada tren kenaikan demand seperti ini juga atau tidak? Saya rasa awareness itu memang belum banyak. Terus terang kalau saya melihat klien-klien kita itu lebih berpikir pada return. Tapi terus terang sih, terus terang buat saya sendiri, kembali lagi waktu saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya, saya tidak bisa berpikir. Saya tidak bisa berpikir, tiba-tiba ada perubahan baru yang mengubah struktur peraturan, dan kita tidak bisa keluar. Oleh karena itu memang saya selalu bilang, carilah pokoknya perusahaan-perusahaan yang bisa align dengan ESG itu. Dan saya pikir, dan saya lihat dari kinerja fund-fund itu juga, yang memperhatikan ESG ini sudah mulai kelihatan kalau ada pada perbedaan. Contohnya paling gampang, sektor segaret itu sekarang orang sudah tidak mulai mikirin. Ada tidak yang mikirin sektor segaret itu? Tidak ada. Jadi, ini saya rasa nanti akan ada dampaknya pada return, tapi memang susah dikuantifisir, kembali lagi, ESG atau tidak ESG, karena cara kategorinya itu bisa berbeda. Kalau tidak, untuk kuartal pertama saja. Ini saya rasa yang fund-fund yang berdasarkan ESG MSI akan lebih perform pada fund-fund yang berdasarkan IDX ESG Leaders, karena IDX ESG Leaders tidak ada United Actors, tidak ada Merdeka. Sementara yang naik itu di kuartal pertama. Jadi memang beda, mesti dilihat, dipelajari, tapi memang jangan melihat dari return, lihat dari resiko, kembali lagi, karena hal-hal bisa berubah dengan cepat, dan kita tidak tahu ketika. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Rizky Yunanda. Bagaimana cara kita melihat EBITEN di Indonesia, apakah sudah karbon neutral, atau apakah EBITEN tersebut harus bayar karbon teks? Nah, itu mudah-mudahan. Ini yang saya suggest ya, tapi saya juga mencoba untuk membuka laporan, itu kan belum ada sih yang bicara mengenai itu. Angkanya ya, keluar angkanya. Karena nggak gampang, ngitung angkanya itu nggak gampang. Karena skop 1, skop 2, itu nanti ada 3, nggak gampang. Jadi memang belum ada yang. Tapi saya kembali lagi, tolong itu mulai ditanyain ya, teman-teman. Paling nggak, kita bisa tahu, kalau ketika tanya, mana yang siap, mana yang nggak ngerti, mana yang masa buruk. Paling nggak, kalau ada perusahaan yang masa buruk, janganlah diinvest. Kembali lagi, kita kan, kewajiban kita sebagai pengarah dana ini, pengelola dana ini adalah mengarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang care terhadap kepentingan stakeholder lainnya ya, sebagai shareholders. berikutnya, Pak. Bagaimana dampaknya, maksudnya bagaimana ESG ke perusahaan tertutup? Apakah ada insentif dari perusahaan tertutup untuk menerapkan ESG maksudnya? Misalnya mengklaim ESG untuk mendapatkan pendanaan lebih murah? Ada. Terutama saya rasa yang kaitannya sama climate change ya. Itu ada. Definitely ada. Anda akan menemukan kesulitan sih nanti. Ketika Anda tidak ngikutin. Memang sekarang peraturannya masih awal ya. Tapi, kayak taksonomi gitu. Saya cuma cari sih memang, tapi kelihatannya jika baru siap dengan beberapa industri aja. Itu kalau, itu ada syaratnya tuh. Misalnya IJU itu izin-injainnya ABCDE gitu. Itu kalau nggak diikutin, ya pasti Kosovanya naik. Saya rasa limited or not apa yang terbuka atau tertutup akan sama karena penekanannya pada bank. Jadi bukan pada investor saham, tapi memang yang akan diarahkan, yang akan di, bank ini yang akan mendrive penerapan ESG ini. Kalau karena Bapak dari Nyinggung Bank, saya bacain dulu dari Ignatius Ivan nih. Pak Ari, apa yang harus dilakukan oleh bank di Indonesia, be it local or foreign banks, untuk meningkatkan portfolio ESG financing-nya? Karena dari sisi klien, yang dibiayai masih cukup terbatas, yang masuk ke kriteria pure ESG seperti presentasi tersebut. Ya dan tidak. Ini memang dilematis. Tadi yang contohnya HSBC ya, Anda bisa lihat di presentasi saya, halaman terakhir. Itu HSBC udah minta itu, kliennya gitu. Dia minta, dia minta plan-nya. Tapi mungkin kliennya HSBC, itu portfolio dia ya loh. Bukannya saya promo HSBC, tapi ini contohnya HSBC itu minta. Ada satu bank di, misalnya ada bank lain juga, di Eropa juga begitu. Jadi HSBC itu di Asia. Jadi ini bisa diperkirakan, kan bisa paling tidak, mendrive bank-bank di Asia untuk up to their standard. Di Indonesia iya. Ini mungkin masih belum. Tapi kembali lagi, peraturan pemerintahnya sudah ada. Saya rasa tinggal waktu, akan ke sana. Memang awalnya enggak, tetapi kalau Anda enggak, jadi Anda rebutan dana di Indonesia aja. Karena kalau misalnya Anda butuh dana dari asing, kalau Anda enggak bisa ngikutin ini, mereka enggak akan pikir, enggak akan mau lihat juga. Jadi kebayang enggak kalau misalnya harus rebutan dana di Indonesia? Karena kita bisa lari keluar untuk cari pinjaman. Terima kasih Pak. Ini soal carbon tax lagi ya. Apakah pernah ada studi mengenai carbon tax ini? Kalau misalnya ujung-ujungnya akan disubsidi pemerintah, misalnya jika nantinya carbon tax ini akan menjadi new expense dari perusahaan dan adjusting harga produk untuk menutupi cost ini, yang harga naik, ujung-ujungnya pemerintah harus memberi subsidi untuk menstabilkan harga. Iya dan enggak sih. At the end of the day is about, makanya tadi saya bilang, yang siap sama yang enggak siap. Kalau yang siap, kalau yang enggak siap terus naikin harga, akan kalah sama yang siap. Jadi enggak lah. Nanti competition akan decide. Tapi satu lagi ya, kalau buat analis juga, itu kalau ngitung yang namanya replacement value, misalnya kontrol perusahaan semen, itu enggak bisa. Satu perusahaan dengan perusahaan lain itu sama. Replacement value-nya. Karena itu tadi, carbon emission. Kalau satu perusahaan yang satu lagi, carbon emission-nya gede, replacement value-nya enggak dong. Jadi tolonglah juga mulai sekarang itu diminta lah. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang carbon emission-nya signifikan, tanyalah gitu paling enggak. Sehingga harapannya nantinya mereka sadar gitu. Terus mereka mulai bereaksi. Kalau enggak ya, yaudahlah jangan dibeli lah. Jangan dibeli. Ini dari Gary Pejaku Suma, teman kantor. Pasar Indonesia belum memiliki width and depth yang mumpuni baik pada aset kelas, equity, dan bond. Apakah dengan adreja ESG yang memberikan dampak positif atau negatif pada width and depth pada pasar kita? Kira-kira berapa lama dampaknya tersebut dapat kita rasakan? Kalau width and depth itu lain cerita. Saya rasa width and depth itu tergantung pada ekonomi kita juga saya rasa ini lain. Kita enggak bicara width and depth-nya daripada industri. Tapi kita bicara pada kesiapan. Jadi kalau buat kita memang dalam pemilihan, terserang dalam pemilihan saham itu juga dalam pemilihan oblikasi, itu juga jadi penting. Contohnya, mulai lagi, misalnya kita bicara mengenai perusahaan yang ngeluarin obligasi. Mungkin harusnya kita juga mulai bertanya, ini kenapa ngeluarin obligasi? Apakah enggak bisa cari pinjaman di tempat lain? Itu juga penting. Jadi, kita enggak bicara dengan width and depth-nya, tapi kita bicara mengenai competitiveness, kita bicara mengenai growth perusahaan yang bisa tertahan kalau dia enggak melakukan perhatian ini. Terutama industri-industri seperti Pak Pertanyaan Pak Rodianto, yang benar-benar related to climate change. Ini dari Rizky Ardi, stewardship and engagement merupakan hal yang penting dalam mengintegrasi KDISG ke dalam aktivitas investasi. Menurut Bapak, bagaimana cara yang paling efektif untuk melakukan hal tersebut bagi investor khususnya di Indonesia? Ini dari teman saya, dari tempat saya kerja sebelumnya. Saya rasa, ya itulah, stewardship. Kembali lagi, yang penting itu, kita kan kayak tadi, SESB itu punya list of questions. Memang mungkin enggak bisa ditanyain detailnya, karena emang terlalu detail mungkin untuk skala Indonesia. Tapi paling enggak ditanyain. Kita paling enggak untuk selamati stewardship. Kita itu benar mencoba memastikan di sektor yang kita punya, di portfolio yang kita punya, di satu sektor, paling enggak sektor perusahaan yang kita milikin, itu perusahaan yang paling siap. Jadi ada perusahaan mungkin yang tahu dan siap melaksanakan, tahu belum siap, tidak tahu, tidak peduli. Paling enggak, di portfolio kita enggak adalah perusahaan yang tidak peduli. Mungkin enggak perlu detail. Tanya, Pak, Bapak tahu mengenai water management enggak? Bapak di tempat Bapak, Anda enggak sih cara perhitungan water management? Saya enggak peduli. Ya udah, jangan. Jadi artinya, kalau sampai ada perusahaan yang begitu, ya jangan dipilih. Jadi stewardship, engagement itu dalam sisi situ. Jadi memang itu perlu. Dan memang, kembali lagi, ESG ini mengwajibkan pengelola dana untuk benar-benar mengarahkan dana ke perusahaan yang memperbaiki standar kemanusiaan. Bisa dibilang gitu. Jadi ya itu. Itu yang prinsip harus dipegang. Jadi bukan berarti karena hanya kita punya indeks ESG, ya berarti itu udah aman. Enggak, Anda tetap harus melakukan pertimbangan ESG itu. Terutama, prioritasnya di klien. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Andri Simangunsong. Apakah ESG investing dan kriteria ini lebih terkait dengan proyek atau entitas perusahaan yang membutuhkan financing? Bagaimana miskan jika entitas yang tidak kompai ESG melakukan proyek ESG-related goals? Bisa juga. Kan ada proyek base. Justru itu ada proyek base. Kalau dibilang, apakah ini terkait dengan membutuhkan financing? Yang terutama, ya memang betul. Tapi juga, kan perusahaan harus bertumbuh. Kalau perusahaan enggak mau financing, berarti enggak. Dan kalau ngandalin ikuti, kan berarti costly. Tetapi, yes, ini terutama untuk yang financing. Kalau ini enggak proyek, ini ada macam-macam. Bahkan di CFA itu juga ada proyek base, ada investment base, ada masing-masing. Di CFA juga ada bilang, kalau aset management, disclosure asset management yang comply terhadap prosesnya, disclosure product yang comply, disclosure project financing yang comply. Jadi, masing-masing ada kriteriannya. Makasih Pak. Ini ada, kalau pertanyaan, open question, sudah ke ini ya. Tapi ini kayaknya ada satu yang raise hand. Bentar, saya lihat. Oke, tadi ada. Ibu Hana. Ya, Ibu Hana. Silahkan. Ya, Amia. Maaf, Bu. Kepencet, Bu. Oke. Saya mau ingatkan dulu, di chat sudah ada link untuk registrasi untuk sertifikat ya. Untuk peserta. Terus, kalau begitu, kita ada poll sebentar. jadi poll kita, sebenarnya kita webinar kali ini tuh enggak, cuma sampai sini sih. Ini adalah series of ESG webinar yang bakalan diadakan oleh CFA Society Indonesia. Mungkin akan bekerja sama dengan PBMI lagi dengan Ami. Jadi untuk, supaya webinar kita berikutnya itu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, mohon diisi kira-kira apa yang, topik menarik apa yang patut dibahas untuk di webinar-webinarnya berikutnya. Jadi biar kita sama-sama enak gitu. Webinarnya insya Allah bisa memenuhi inginan dari Bapak dan Ibu semua. Nanti kita tunggu. Saya ingatkan untuk link webinar sertifikat ada di chatroom ya. Integrating ESG investment process ya. Ini berarti mostly kayaknya di by site ya. Ini yang paling ribet sih memang. Paling ribet sih memang. Saya juga dulu di tempat saya yang dulu. Oke. Jadi yang paling banyak kayaknya integrating ESG, global ESG disclosure investment product. Ini result dari poll-nya yang paling banyak itu 77%. Ini bisa multiple ya jawabannya. Jadi paling banyak itu integrating ESG investment process yang tadi saya bilang lumayan seru integrating ESG itu. Terus global ESG disclosure untuk investment product. Keeping ESG disclosure report for companies. Dan berikutnya adalah e-environment. Jadi ini nanti akan jadi masukan buat kita untuk mengadakan webinar-webinar berikutnya. Kalau begitu. Oke, saya stop sharing. Ya. dengan demikian selesai ya webinar kita hari ini. Ah, the first one. nanti ini jadi series webinar ini ada, Pak Rahmat, ada yang mau ditambahin? Ya, ini ada di chat. Bilang maaf, isi vertikat link-nya nggak bisa dibuka ya. Bisa kirim di email nanti dari Bu Anitta. Sama ini ada yang recent juga nih. Pak Piet Pasaribu. Bisa kok, Pak. Saya sudah cek, coba diulang lagi. Ini saya share lagi. Harusnya bisa. Bu Anitta mau jadi tambahin panelist-nya. Jadi biar. Link mesti punya akun Gmail. Kalau nggak ada akun Gmail, kadang-kadang nggak bisa isi. Ya, mungkin. Kalau gitu ya mungkin. Agak ribet. Ya sudah. Nanti email ke Pak Rahmat. Enak banget. Bu Dewi mungkin nanti email ke ini. Kan kita dapat daftar persertanya, attendance-nya. Ya kita email lah. Sekalian link-nya. Biar nggak ada yang kecewa gitu. Ibu Kristal ya. Belum dapat materi melalui chat. Tadi bukan sudah dibagi ya? Sudah. Coba ya saya ulang. Oke. Jangan di-close dulu. Kembali lagi. Mungkin kita gabungkan dua-duanya lah di email. Silahkan. Saya sudah share juga. Oke. Pak Radianto mungkin bisa video on cam, Pak? Untuk foto online. Mau foto dulu ini. Iya. Pak Radian. Tadi sudah sempat bilang sih. Belum ada materinya. Itu sudah saya share lagi. sebentar saya foto dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita pikirin dari yang hasil call yang tadi. Ada permintaan durasi berikutnya lebih lama katanya. Baik, baik, baik. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Jaga prokes. Terima kasih. Bye. Semoga bermanfaat. Jangan lupa submit ke PWMI. Sertifikatnya buat dua SKP. Dan satu PL untuk CFS Society member. CFS Sartor Holder sempatnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Oke. Liv. Saya Liv ya. Saya Liv ya. Terima kasih Bu Naila. Ya, bye. Terima kasih. Terima kasih.